Sakit hati, Sengkuni menghasut Kurawa untuk membenci Pandawa. Sengkuni atau Saubala adalah tokoh licik dalam Wiracarita Mahabharata. Ia terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Kurawa agar memusuhi Pandawa. Ia merupakan paman para Kurawa dari pihak ibu. Dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa Sengkuni merupakan pangeran dari kerajaan Gandara pada masa pemerintahan Subala. Adik perempuannya yang bernama Gandari dilamar untuk dijadikan sebagai istri oleh Drestarastra, seorang pangeran Tunanetra dari Hastinapura. Sengkuni marah atas keputusan ayahnya yang menerima lamaran tersebut. Menurutnya, Gandari seharusnya menjadi istri Pandu, adik dari Drestarastra. Karena terlanjur terjadi, ia pun mengikuti Gandari yang selanjutnya menetap di Istana Hastinapura. Sengkuni pun melakukan adu domba. Gandari memutuskan untuk selalu menutup kedua matanya menggunakan selembar kain karena ia sangat setia kepada suaminya yang buta. Gandari kemudian berputra seratus orang yang kemudian dikenal sebagai Seratus Kurawa, di mana mereka semua sejak kecil diasuh oleh Sengkuni. Di bawah asuhan Sengkuni, para Kurawa tumbuh menjadi anak-anak yang selalu diliputi rasa kebencian terhadap para Pandawa, yaitu putra dari Pandu. Setiap hari, Sengkuni selalu mengobarkan rasa permusuhan di hati para Kurawa, terutama Kurawa yang sulung yang bernama Duryodhana. Sengkuni kemudian menjadi penasihat utama Duryodhana, pemimpin para Kurawa. Berbagai jenis tipu muslihat dan kelicikan pun ia jalankan demi menyingkirkan para Pandawa. Dalam Mahabharata bagian Adiparwa, dikisahkan Sengkuni memerintahkan Purwacana untuk menciptakan kebakaran di gedung Jatugreha atau Laksagreha, tempat para Pandawa bermalam di dekat hutan Waranawata. Namun, para Pandawa dan ibu mereka yaitu Kunti berhasil meloloskan diri dari kematian. Usaha Sengkuni yang paling sukses adalah merebut Indra Prasta dari tangan Pandawa. Perebutan ini dilakukan melalui permainan dadu melawan pihak Kurawa yang akhirnya dimenangkan oleh Kurawa atas bantuan Sengkuni. Kisah ini terdapat dalam Mahabharata bagian kedua yakni Sabah Parwa. Peristiwa tersebut disebabkan oleh rasa iri hati dari Duryodhana atas keberhasilan para Pandawa membangun Indra Prasta yang jauh lebih indah daripada Hastinapura. Atas saran Sengkuni, ia mengundang para Pandawa untuk bermain dadu di Hastinapura. Dalam permainan itu, Sengkuni bertindak sebagai pelempar dadu dari pihak Kurawa. Dengan menggunakan ilmu sihirnya, ia berhasil mengalahkan para Pandawa. Sedikit demi sedikit, harta benda para Pandawa jatuh ke tangan Duryodhana, termasuk istana Indra Prasta dan istri para Pandawa yakni Drupadi. Mendengar Drupadi dipermalukan di depan umum, Dewi Gandhari, ibu dari para Kurawa muncul membatalkan semuanya. Para Pandawa pun pulang dan mendapatkan kemerdekaan mereka kembali. Karena kecewa, Duryodhana mendesak ayahnya Drstarastra supaya mengizinkannya untuk menantang Pandawa sekali lagi. Drstarastra tidak kuasa menolak keinginan anak yang sangat dimanjakannya itu. Maka, permainan dadu yang kedua pun terjadi kembali. Untuk kedua kalinya, pihak Pandawa kalah di tangan Sengkuni. Sebagai hukuman, mereka harus menjalan hidup selama 12 tahun di dalam hutan dan dilanjutkan dengan menyamar selama setahun di suatu negeri. Jika penyamaran mereka sampai terbongkar, mereka harus mengulangi kembali selama 12 tahun hidup di dalam hutan. Kemenangan Kurawa ini membuat Sengkuni tersenyum karena sedikit demi sedikit sakit hatinya terbalaskan. Namun, ia tak tahu bahwa ini adalah awal dari perang besar yang akan terjadi di Kuruksetra yang kemudian dikenal dengan Perang Baratayuda. Demikianlah kisah tentang sakit hati Sengkuni menghasut Kurawa untuk membenci para Pandawa.